Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi Mat Sojaru Bagaimanakah kabar kalian? Semoga selalu disertai Allah ya Oke anak-anak, Bu Rinka akan menjelaskan tentang Mat Lazim Musaqol Kilmi Sekarang kita kupas satu persatu ya Mat artinya panjang Lazim artinya pasti atau wajib Musaqol artinya berat Kilmi artinya kalimat Jadi Musaqol ini artinya berat Apanya yang berat? Yang berat adalah cara membacanya Cara membacanya diberatkan Oke lanjut Hukum bacaan dinamakan Mat Lazim Musaqol Kilmi Yaitu jika terdapat Matobi'i Bertemu huruf yang bertesdit dalam satu kata Jadi jika ada salah satu huruf Matobi'i Itu bertemu dengan huruf yang bertesdit Yang pertama alif Yang kedua ya dan yang ketiga wawu Salah satu huruf ini bertemu dengan huruf yang bertesdit dalam satu kata Contoh dari Mat Lazim Musaqol Kilmi Yaitu pada Quran Surat Al-Fatihah Ayat terakhir Di sini ada huruf Tud Yang berharokat Fathah Lalu dibarengi dengan huruf alif Di sebelahnya Ini disebut Matobi'i Lalu bertemu dengan huruf Lam Yang berharokat tasdit Dan ini dalam satu kata Jadi ini yang dimaksud dengan Mat Lazim Musaqol Kilmi Lalu di sini ada dua huruf yang berharokat tasdit Lalu yang manakah yang dimaksud Mat Lazim Musaqol Kilmi Yang dimaksud adalah huruf Lam Karena apa? Dia ini setelah Matobi'i Jadi setelah Matobi'i itu ada huruf Lam yang berharokat tasdit Dibaca 3 alif atau 6 harokat Kita baca bersama-sama Walauqdolim Bacaan Mat yang kedua Di sini ada Mat Lazim Musaqol Kilmi Kita kupas satu persatu ya Mat artinya panjang Lazim artinya pasti atau wajib Musaqol Faf artinya ringan Kilmi artinya kalimat Jadi di sini ada kata Musaqol Faf Musaqol Faf ini berarti ringan Apanya yang ringan? Bacaannya dibaca ringan Lalu Bacaan Mat Lazim Musaqol Kilmi yaitu Apabila ada Mat Badal Bertemu dengan huruf mati atau sukun asli Dalam satu kata Nah Di dalam Al-Quran ini hanya ada dua tempat Yaitu pada surat Yunus ayat 51 dan 91 Dan Mat Lazim Musaqol Faf Kilmi ini Dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat Kita lihat bersama-sama Di sini ada Kata Kata Al-Ana Yang Mat Badal mana ya? Mat Badalnya yang ini Ada Hamzah Lalu disertai dengan alif Yang berharokat layar Nah itu Mat Badal Lalu bertemu dengan huruf mati atau sukun asli Disitu ada huruf lam yang berharokat sukun asli Jadi dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat Kita baca bersama-sama Al-Ana Oke Di ayat Quran surat Yunus ayat 51 Dengan kalimat seperti ini Lalu dengan Ayat 91 itu dengan Kata yang sama Yaitu Al-Ana Oke An-Ana Sekarang kita lanjut Bacaan Mat Lazim Musaqol Harfi Kita kupas satu persatu Mat artinya panjang Lazim artinya pasti atau wajib Musaqol artinya berat Harfi artinya huruf Jadi Seperti yang Budinka jelaskan tadi Musaqol artinya berat Apanya yang diberatkan? Yang diberatkan adalah cara membacanya Lalu disini ada harfi Harfi artinya huruf Jadi Mat Lazim Musaqol Harfi ini terjadi pada huruf Contoh Mat Lazim Musaqol Harfi Ini yang berada di awal kalimat Atau sebagai pembuka Contohnya Alif Alif Kita kupas satu persatu Alif Ini dibaca satu harokat Alif Enam harokat Dan enam harokat Alif Disini ada huruf V Bertemu dengan lam Ini tidak dibaca menengung Akan tetapi Ada huruf Mim yang bertemu dengan Mim Lam Mim Ini adalah bacaan Idho Mimim Yaitu dibaca menengung Inilah yang dimaksudkan dengan Mat Lazim Musaqol Harfi Begitu ya anak-anak Cukup sekian dari Budinkah Budinkah minta maaf Jika ada salah kata Semoga ilmunya Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya